Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima 18 orang pegawai aparatur sipil negara dari Provinsi Papua Barat. ASN tersebut menjalani program magang dan ditempatkan di 4 kedeputian yang ada di Kementerian Pan-RB. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan, mulai awal tahun ini pihaknya membuka program intensif seperti studi banding, karena itu Pemda dapat mengirimkan pegawainya untuk meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Program magang dari Papua Barat ini merupakan tindak lanjut kunjungannya tahun 2015 lalu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan mengatakan, para peserta akan mengikuti program magang selama 3 bulan. Dengan cara magang atau belajar dari instansi pusat, para pegawai ASN Papua Barat akan memperoleh nilai-nilai baru, pandangan baru, dan pola pikir baru, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap program ini bisa diteruskan tahun depan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur setiap kami melakukan apel ataupun rapat-rapat untuk memberdayakan seberdaya manusia, apalagi kursi penegara, kutera putri Papua, lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Mandacan menambahkan, ke-18 ASN Papua Barat yang mengikuti magang itu berasal dari berbagai kedinasan. Mereka merupakan pegawai yang lulus seleksi tertulis dan wawancara. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.